Assalamualaikum selamat pagi anak-anak sampai jumpa kembali di channel belajar becek ketitik semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat belajar belajar matematika asyik baik hari ini kita akan mempelajari materi tentang keliling segitiga matematika kelas 4 MIMA 35 Nurul Ulung silahkan dicatat materi yang penting dan jangan lupa disimak dengan baik-baik pengertian segitiga segitiga merupakan bangun datar yang terbentuk dari 3 garis berpotongan yang saling membentuk sudut jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat unsur-unsur segitiga kita lihat titik A, B, C disebut sebagai titik sudut sedangkan garis A, B, B, C, dan C, A disebut sebagai sisi segitiga sedangkan macam-macam segitiga dapat dilihat dari panjang sisi dan sudut yang dibentuk oleh segitiga bisa diamati dari gambar di samping jenis-jenis segitiga jenis segitiga sangat bermacam-macam berdasarkan panjang sisi dan sudut yang membentuk segitiga tersebut berikut merupakan pembagian jenis segitiga sesuai dengan panjangnya dan sudutnya satu jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya ada tiga jenis segitiga yang pertama ada segitiga sama sisi dimana semua sisinya itu sama panjang sisi A, B sama dengan B, C sama dengan A, C ada segitiga sama kaki dimana dua sisi sama panjang dan ada segitiga sembarang dimana sisinya tidak sama panjang selanjutnya ada jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya ada segitiga lanjir dimana segitiga yang besarnya kurang dari 90 derajat ada segitiga siku-siku yang besarnya 90 derajat dan ada segitiga tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat rumus keliling segitiga rumus keliling segitiga dapat diperoleh dengan menjumlakan tiap sisi segitiga kita lihat di gambar sisi pertama ditambah sisi kedua dan sisi ketiga maka keliling sama dengan A plus B plus C contoh soal yang pertama sebuah segitiga sama sisi mempunyai panjang sisi 3 cm berapakah kelilingnya? maka kita ketahui sisinya 3 cm yang ditanyakan keliling maka 3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm hasilnya 9 cm jadi keliling segitiga sama sisi adalah 9 cm contoh soal kedua segitiga sama kaki mempunyai keliling 36 cm panjang sisi terpanjangnya adalah 13 cm berapa panjang sisi terpendeknya? maka kita ketahui kelilingnya 36 cm dan panjang sisi yang terpanjang 13 cm karena segitiga sama kaki maka 13 x 2 cm jadi 36 kurangi 26 cm hasilnya 10 cm contoh soal ketiga diketahui segitiga sembarang dengan sisi masing-masing 9, 11, 13 cm hitunglah keliling segitiga tersebut langsung saja kita jumlahkan semua sisi-sisinya 13 tambah 9, tambah 11 hasilnya 33 cm jadi keliling segitiga yaitu 33 cm baik anak-anak setelah kalian menyimak penjelasan buku guru maka selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soalnya yang pertama tentukan keliling segitiga sama sisi dengan panjang sisi 26 cm lalu yang kedua keliling segitiga diketahui 85 cm jika panjang sisi pertama 27 cm sisi kedua 36 cm maka panjang sisi ketiga ada berapa? lalu yang ketiga hitung kelilingnya jika diketahui panjang sisinya 8, 16 cm dan soal yang keempat hitunglah keliling segitiga jika panjang sisinya 25, 35, dan 20 cm baik anak-anak cukup kiranya video ini sampai disini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe semoga bermanfaat terima kasih sudah menyimak sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh